Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ubex dari Source Code ID Hari ini kita akan install XFCE Pure Jadi vanilla XFCE, XFCE murni tanpa ada apa-apa Karena kemarin kita sudah install ARS, sekarang kita install desktop environment yaitu XFCE Ada beberapa package yang kita butuhkan saat install XFCE Langsung saja kita install, karena kemarin kita pakai Doas Kita akan install pakai Doas, tapi kalau teman-teman pakai Sudo silahkan juga gak apa-apa Saya pakai Doas, Pacman, minus S Pertama kita install Xort untuk display server Terus kita juga install XFCE for untuk desktop environment-nya XFCE for goodies untuk set icon-nya Lalu kita juga install LightDM Kita install LightDM, lalu LightDM GTK Reader LightDM adalah untuk login manager, sedangkan LightDM GTK Reader adalah untuk temanya Jadi sekarang kita tinggal klik enter Saat disini kita klik enter aja Lalu ini juga klik enter Enter, lalu klik Y Oke, sekarang kita akan aktifkan LightDM supaya dia start by default saat kita nyalakan ARS Linux kita dengan cara seperti ini Doas systemctl, jadi kita masukkan ke systemd, enable LightDM Oke, sekarang sudah selesai Kita tinggal reboot aja Nah setelah reboot teman-teman akan langsung dipaparkan dengan tampilan seperti ini Yang sekarang kita lihat adalah LightDM Display Manager yang baru saja kita install dengan tema GTK Reader Jadi ini tema bawaan LightDM Kita tinggal masukkan password Password kita, password user kita Nah ini dia XFCE pure ya XFCE murni tanpa ada tambahan apa-apa Teman-teman bisa lihat Bener-bener gak ada apa-apa Hanya ada setting Setting Manager Nah ini semua setting bawaan XFCE Power Manager Bisa teman-teman lihat Lalu ada file File Manager Disini kita pakai tuner Lalu kita juga ada XFCE for Terminal Nah semuanya teman-teman apa gak ada terminal Teman-teman tinggal install aja Tadi pakai seperti ini Doas Specman-XFCE for Terminal Ya Masukkan password Nah disini sudah terinstall ya Jadi tinggal reinstalling Nah sudah seperti ini tadi Kalau teman-teman gak punya XFCE terminal Biasanya teman-teman langsung akan dihadapkan ke Xterm Sebenarnya XFCE tidak ada browser bawaan Kalau kita klik browser sini muncul Firefox Karena ini tadi sudah saya install Kalau teman-teman gak munculin apa-apa di browser ini Teman-teman tinggal install aja Lewat sini Di doas Specman-XFCE Firefox Untuk web browser ya Oke Setelah itu teman-teman bisa explore sendiri dari sini Untuk cara mematikannya Teman-teman tinggal klik di pojok kanan atas Di user teman-teman Lalu klik shutdown Shutdown kita matikan Dan sekian dari source code Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya